Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro Selamat pagi dan selamat berhadir libur Tapi untuk para pemburu Adobe tidak ada hadir libur ya bro Untuk kali ini gue mau review tentang Adobe Breath Reward Yang sebelumnya sudah gue posting di Youtube beberapa minggu yang lalu Tapi itu khusus untuk versi PC ya Atau versi untuk menggunakan laptop Dan untuk kali ini gue mau review tentang Breath Reward dengan menggunakan Android Karena sekarang Breath Reward sudah bisa menggunakan Android Untuk daftar step-stepnya sama ya dengan yang PC Cuman karena ini untuk Androidnya hanya sedikit aja Hanya ada sedikit perbedaan aja ya Nah sekarang teman-teman simak dan perhatikan baik-baik Step daftar untuk Android ya Pertama-tama teman-teman sebentar ini mananya Nah ini ada 3 link yang harus kita kerjakan ya Harus kita selesaikan Ini stepnya cara mendaftar Breath Reward ya Pertama teman-teman harus mengklik Breath Browser ini Atau breath.com ini Untuk menginstall aplikasi Breath Browser Di Android kalian ya Nah ini kalau kita sudah mengklik link ini Nanti akan muncul tampilan seperti ini Ada bacaan download Breath Nanti teman-teman bisa langsung download Nanti teman-teman akan diarahkan ke Playstore ya untuk download Breathnya Setelah teman-teman sudah download dan sudah install aplikasinya Nanti akan muncul lampilan seperti ini Breath Browser ya Sudah ada di desktop handphone gue Nah sekarang ini kita sudah masuk ke halamannya Breath Browser ya Nah ini masih belum aktif Nah sekarang gimana kita bisa mendapatkan gratis BAT token Senilai 5 dolar ya Atau setiap 7.000 rupiah Nah sekarang ini adalah step kedua adalah Memasang extensionnya BAT token Nah disini nanti teman-teman Klik search ya Lalu ketik chrome flag disini Seperti ini nih yang gue blok warna biru Lalu klik ok Lalu nanti search flags Teman-teman ketik reward Ya reward Nanti akan muncul seperti ini Seperti ini nanti teman-teman klik Disable itu ganti menjadi enable Seperti ini Lalu nanti ada notification relaunch now Teman-teman tinggal klik relaunch now Nah disini sudah ada extensionnya BAT token ya Jadi teman-teman Andanya sudah berhasil Untuk mengaktifkan extension BAT token Nah untuk Brave browsernya sendiri Ini kan masih Belum berwarna ya Seharusnya kalau aktif Dia berwarna ya Jadi Nanti teman-teman harus daftar Publishernya Nah ini untuk Yang ini teman-teman Harus Yang sudah Yang sudah memiliki Akun Brave browser Di Androidnya Teman-teman harus melakukan update dulu ya Karena bila tanpa update Teman-teman tidak akan bisa menemukan yang namanya Brave reward beta ya Jadi syaratnya adalah teman-teman harus mengupdate Brave browsernya dulu Bagi yang memiliki Atau bagi yang sudah memiliki Brave browser di Androidnya Nah sekarang teman-teman Step ketiga adalah Kita Aktifkan Brave Apa Publishernya ya Akun publisher Brave rewardnya Jadi nanti Fungsinya publisher itu Kita Apa fungsinya akun publisher itu Adalah nanti Segala aktivitas yang Teman-teman lakukan di Brave browser Ya itu mau download Mau Nonton YouTube Atau lain-lain ya Nanti teman-teman akan mendapatkan Reward Bat token ya Gitu loh Jadi nanti Setelah Nanti teman-teman Melakukan aktivitas di Brave browser Nanti Bat token itu akan dikirim ke Publisher Akun publishernya teman-teman Makanya teman-teman wajib Untuk daftar Publishernya Nah ini adalah Step ketiga adalah Membuat akun publisher Basic attentionnya Nah disini nanti Akan muncul tampilan Seperti ini ya Seperti ini Nah teman-teman Tinggal klik Send up Lalu klik email Teman-teman disini Ini berhubung Saya sudah daftar Jadi Gue tinggal login aja ya Gitu Nah Kalau teman-teman nanti Sudah klik email Apa klik get start Nanti teman-teman Cek email untuk Verifikasi Publisher Basic attentionnya Nah sekarang Kita coba login ya Dengan akun gue Kita coba login Dengan akun gue Disini Login Cek email Email Browsingnya lebih cepat ya Dibanding google ya Menurut ko-menurut gue Gitu loh Login Oke sekarang Gue disuruh Memasukkan Google Authenticator nya Jadi teman-teman Nanti Wajib Untuk Mengaktifkan Google to FA nya Nah ini adalah akun gue Sekarang gue memiliki Pending payout itu 113 Bat ya Karena Yang bulan lalu Gue sudah Withdraw 850 Bat Kurang lebih ya 840 Bat Kurang lebih Atau kalo gue jual ke BTS itu Kemarin gue dapet 0,044 BTS atau sekitar 2 juta Hampir 3 jutaan lah ya 3 juta kurang gitu Nah ini adalah Teman-teman harus Mengisi ya Mengisi Apa Channel youtube Teman-teman Disini Ya Teman-teman gak perlu Itu akun youtube Lama gak perlu Mementing teman-teman Apa Untuk Mengaktifkan akun ini Adalah dengan Memasukkan youtube Teman-teman disini Nah caranya adalah Teman-teman nanti Klik add channel disini Klik youtube Channel nanti teman-teman Tinggal masukin linknya Atau profiling Youtube teman-teman Disini Ya Nah nanti Kalo sudah Masuk Tampilannya akan Seperti ini Di Di Apa Di home nya ya Di halaman Akan seperti ini Nanti ada bacaan Youtube channel Kalo disini kan Ini youtube Namanya gudang duit ya Disini gudang duit Nanti disini Akan masuk disini Nah disini Tandanya nanti Kalo sudah kayak gini Teman-teman Sudah verifikasi Sudah verif Maksudnya sudah verif Jadi Teman-teman layak Atau berhak Untuk mendapatkan Free 25 baht Atau sekitar 75 ribu rupiah Bila teman-teman Bila teman-teman nanti Mau Apa Mau Withdraw Bat nya Teman-teman Harus Mempunyai Akun Aphot wallet Ya Oke Akun Aphot wallet Nah nanti Akun Aphot wallet Itu nanti ada disini Nah Ini kan ada Gua-gua ini ya Gua-gua blok disini Teman-teman Wajib Mengkoneksikan Akun Aphot wallet Teman-teman disini ya Dan statusnya adalah Harus connecting Berwarna hijau Ya Itu Berarti teman-teman Sudah Menghubungkan Antara akun Aphot wallet Teman-teman Dengan Publisher basic attention Nah ya Jadi Teman-teman Nanti setelah Sudah memiliki Aphot wallet Dan sudah melakukan KYC Jadi teman-teman Nanti tinggal menunggu Reward nya masuk Setiap tanggal 8 Dan bisa langsung Withdraw ke Indodax Ya Ingat ya teman-teman Jadi Teman-teman harus Mengkoneksikan Aphot wallet disini Dan harus Melakukan KYC Ya Untuk mendapatkan Atau untuk bisa Withdraw BTC nya Nah nanti Setelah teman-teman Sudah Memiliki Akun ini Semua ya Mulai dari Brave Reward nya Atau Brave Browser Terus Yang kedua adalah Extension Bat Token nya ya Jadi Ini Alat Atau Atau Pembayaran kita Akan Diberikan Dengan Bat token ya Gitu loh Jadi teman-teman harus Menginstal Atau Memasak extension nya Di Brave Browser Gitu loh Setelah teman-teman Sudah melalui Semua itu Nanti teman-teman Tinggal Melakukan Aktifitas Download Kayak browsing Terus Apa Isi Airdrop nya Di Brave Browser Gitu loh Jadi teman-teman nanti Akan mendapatkan reward Setiap bulannya ya Asal aktif Setiap hari Dalam 30 hari Itu aktif Gitu loh Nah terus Nanti Untuk claim nya itu Teman-teman memang Harus menggunakan Brave Browser itu Selama 30 hari ya Jadi Nanti baru teman-teman Bisa Claim Token nya ya Gitu loh Bat token nya Baru bisa meng-claim Bat token nya Oke jadi teman-teman Kali ini Penjelasan gue Itu aja ya Untuk kata cara Apa Mendaftar Brave Reward Menggunakan Android Jadi Ini Lebih mudah Dari sebelumnya Yang menggunakan PC Jadi Gue saranin Ini Garap dah Sebisa lu Garap Karena Ini adalah Tempatnya Mencari uang Yang paling enak Menurut gue ya Gak ribet Gak harus Banyak macam-macam Daftarnya Simple Tapi Hasilnya Lumayan Gitu Oke Mudah-mudahan Tutorial gue ini Bisa berguna Buat lo-lo yang Setiap harinya Memburu Airdrop ya Dan Gue ucapin Selalu profit Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax